Terima kasih sudah menonton Halo assalamualaikum kembali lagi dan jumpa lagi dengan resep-resep rumahan ala dapur cook Nah hari ini saya mau masak sayuran seperti ini ya teman-teman Ini adalah soup telur puyuh Ini tuh rasanya enak banget, seger Nah apa saja bahannya dan bagaimana cara membuatnya, ikutin terus ya di dapur cook Tonton videonya sampai selesai, jangan lupa subscribe, like dan komennya ya Supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya Nah inilah dia bahan-bahannya untuk membuat soup telur puyuh Simpel sekali ini bahannya Ini ada telur puyuh, ini sudah saya rebus Tapi belum saya kupas, nanti kita kupas terlebih dahulu ya Kemudian ini sayurnya ada buncis, wortel, daun bawang seledri, ini ada brokoli, kemudian ada kool Bumbunya pun simpel sekali, cuma bawang putih, lada, garam penyedap rasa, dan gula secukupnya Nah bagaimana cara membuatnya, ikutin terus ya di dapur cook Pertama ini telur puyuhnya kita kupas dulu, kemudian ini sayurnya kita potong-potong ya Kemudian ini bumbunya kita haluskan terlebih dahulu Nah ini telur puyuhnya sudah saya kupas Kemudian sayurnya pun sudah saya potong-potong Seperti ini Dan bumbunya ini juga sudah saya haluskan Kemudian ini kita siapkan airnya Untuk kuah soupnya, kita rebus dulu sampai mendidih ya Nah sambil menunggu airnya mendidih Untuk kuahnya tadi, ini kita tumis dulu ya bumbunya Nah kita tumis sampai bumbunya matang ya Nah ini bumbunya sudah matang Kemudian kita matikan kompornya Lalu bumbu ini kita masukkan ke dalam kuah soupnya tadi ya Nah kita masukkan dulu ke dalam kuah soupnya tadi Kita aduk ya Supaya tercampur Kemudian kita tunggu sampai airnya mendidih ya Nah ini kuahnya sudah mendidih seperti ini Kemudian ini kita masukkan sayur wortel sama buncisnya terlebih dahulu Dan kita masukkan juga ini telur puyuhnya Lalu garam penyedap rasanya Dan gulanya Nah ini sekalian juga kita masukkan sayur polnya Kita aduk ya Kemudian kita tunggu sampai sayuran ini setengah matang ya Nah ini sayurannya tadi sudah setengah matang Wortel buncis dan kulnya Kemudian ini kita masukkan brokolinya Nah ini kita masak brokoli Sebentar saja ya Jangan terlalu matang Biar lebih fresh nanti Nah ini sudah matang ya sayur sopnya Seperti ini Kemudian terakhir ini kita masukkan Daun bawang seledri nya Nah kita aduk Kita aduk Sebentar saja Kemudian kita matikan kompornya Lalu kita angkat ya Nah setelah kita angkat Kemudian kita taruh di tempat Hasilnya seperti ini ya teman-teman Inilah sup telur puyuh Ala dapurku Selamat mencoba Terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe Bagi yang belum silahkan subscribe Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya ya Dan semoga video-video saya ini bisa lebih bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax